hai oke kita kembali lagi di YouTube my kali brother kali ini kita akan melihat Boston Celtic melawan Miami hit hit Miami Oke langsung saja kita menuju gamenya kita lihat di sini ada Jason deidum nomor nol menjadi kapten dari Boston Celtic Marcus Smart Al Horford Jalan Brown dan juga coba gue lali aku nih eh lali-lali-lali no white-white pokoknya terus dari Miami hit ada Tyler hero Kyle Lowry bm ade Bayo nomor 13 trus ini sopohi dokter Zeus dan nomor 16 langsung saja kita kita gaskin maru-maru kosong Al Horford jenis itu dengan tangannya membuka poin untuk Boston Celtic yoi parah langsung saja lihat wuuh more point play jenis itu anak orang gila itu mainnya tak ada otaknya nah masih smart tripoin juga back to the three dari Boston Celtic centenum lagi damn 3 terus 3 terus jenis itu ngapi permainan itu bahwa jenis itu hidung Hai maru smart dari corner saja 10 23 tertinggal 13 poin Miami hit oh oh bener-bener dibayu dengan reverse layupnya yang sangat-sangat tidak mungkin melakukan oleh semua orang Thailand itu yang sangat-sangat saja dengan loss turnover dari Boston Hai Lowry pembangkang juga langsung mengelos diri wuuh and one 27 25 lama-lama menyusul Miami hit memimpin dua poin kosong tidak ada yang tiga-seくang mereka udah masuknya bisa lihat kita sekitar HaiNa kita lihat wuuh engga ya ini Hai bola yang lepas nanti dan disana sangka Oke Femme jd-buka 20 poin lho gila ini membuka 2-4 terus 20 poin kepet goreng ini layup and one boy gila Oh miss ali-up dari main hit ali-up lagi untuk Ceylon Brown Ceylon Brown teman di bayu dijaga oleh all over Oke nice by the way video yang bagus dari nomor tiga belan quick challenge one kosong angkat saja dari 3-point line Masuk Masuk Hey Hero crime Kuman saja kosong pasti masuk harus nice boy pasti masuk harus kosong lagi jason daydum lagi back to back jason daydum and one untuk jason daydum ia menggila kapten dari boston jason daydum lagi uman kemar kusman jab satu kali boom berus 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 wu u u still U go oke kenyataan PES 6600 oke block Boston memimpin 6 poin dari Miami Heat turnover 10 15 turnover padahal dari Boston Sheldon tetap memimpin pertandingan dengan 100-100 oke nomor 13 mendapatkan package-nya kosong Budenis Haslam pemain tertua oh butuh sope loh Thailand Brown 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 sedikit ilmu saja untuk musuhnya mendapatkan package dengan terima kasih Tiga Tiga oh oh and one kawan-kawan Tiga 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 Dari Boston, langsung mengetri saja. Smart, smart, smart. Jangan. Dari Brown. Wuhuu. 3 poin dari Jason Tatum menambah kecilaan. Menjauh poin. Boston dari Miami Heat. Brother, naliup. Boston Celtic ini nomor 1 lah. Ini nomor 1 sih. Ini peringkatin. Nomor 1. Dari Timur. Sepertinya. Kalau nggak salah lagi. Oke, asal lihat JD. Kalau nggak salah lihat nomor 1. Dan Miami Heat nomor. Ini mah yang main ini. Nanti 5-6 menurut. 191-134 ternyata. Permainan digunakan oleh Boston Celtic dengan menggila. Kita lihat Miami Heat. Poin. Starter poin dari Miami Heat. C. Martin. 10 poin aja. BM Adebayo dengan 23 poin. 39 menit. Kalau Lowry. 38 menit. 14 poin. Trailer Hero. 37 menit. 22 poin. Emstrusius obong. 23 poin. Dia juga menggokil. Membawa Miami Heat. Menyusul pelan-pelan. Oke, nice try buat Miami Heat. Ternyata tidak bisa menangkan. Pertandingan di kandangnya sendiri. Tengah dari sopan. Tengah dari Boston cuman lalih. Sikipas. Soblogs banget. Jason Teitong. 39 menit. 49 poin. Untuk Jason Teitong. 15.25 field gold. Gila boy. Anak itu menggila. 83 tuh. Wistis. Dia bisa menyamai Paul Jones. Kalau seperti itu. soalnya cara nge-shoot cara handle jason daydum sangat-sangat guys lo aku suka parah-parah but Alhorford centernya menjaga dengan enam rebound jason daydum 11 ribon utaman wangan jason daydum smart puluh jalan bro 26 poin dan brokdon 21 brokdon itu eh pula lali-lali oke jason daydum masterpiece dia sudah menjadi kapten dari Boston Celtic dengan menggilanya memenangkan pertandingan dengan 49 poin boy-boy gue sangat menggokil gila kalau begitu Boston memenangkan pertandingan kali ini terima kasih semuanya telah menonton video kali ini kita akan kembali langsung saja di video berikutnya